Intro Tapi internasional Pertama harus dikenali adalah Apa itu karyanya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bukan isu nasional lagi, tapi internasional Produk kekayaan intelektual itu berasal dari negara maju Negara maju kemudian dibawa dalam suatu sidang Kalau tahu Uruguay, putaran Uruguay di WTO Itu menghasilkan suatu perjanjian internasional Yang disebut dengan WTO Agreement Nah ini kita bicara ini dulu ya, dari mana sih dasarnya gitu? Biar tahu nih, kebetulan kan ini mayoritas hukum ya? Iya Iya, mayoritas hukum ya Nah itu awalnya dari situ Kemudian WTO Agreement ini kita sebagai salah satu negara anggota Indonesia sebagai salah satu negara anggota Kemudian kita meratifikasinya WTO Agreement ini adalah kumpulan perjanjian Salah satu perjanjiannya adalah TRIPS Mungkin ada yang tahu ya, TRIPS adalah Trade Related Aspect Intellectual Property Agreement Jadi salah satu perjanjian yang terlampir di dalam WTO Agreement Adalah perjanjian kekayaan intelektualnya Di samping perjanjian lainnya Ya, ada perjanjian Apa, subsidi ya Kemudian dumping ya Kemudian sanitarik bisnis Dan lain-lain sebagainya Jadi, WTO Agreement itu kumpulan perjanjian Salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual Kekayaan intelektualnya adalah merupakan isu strategis ya Sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu negara Ya, memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus atau tidak Nah, bayangin itu ya Di situ dijadikan indikatornya Nah, diturut lagi, diturunin lagi ya Tentu akan dilihat lagi Dia akan menjadi aset Suatu apa? Perusahaan, perorangan Kemudian perkumpulan ya Atau dia sekarang lebih kecil lagi adalah usaha mikro kecil menengah Nah, itu semuanya memiliki kekayaan intelektual Kita ada penegakan sampai kepenegakan Nah, itu yang benar adalah saya mau melindungi merek saya Saya mau melindungi patent saya Ya, itu adalah jenis-jenis haki Ya, hak kekayaan intelektual Oke, saya di sini bicara tentang perlindungan ya Jadi, kalau bicara kekayaan intelektual itu ada tiga aspek yang harus kita kuasai ya Dan itu juga harus ada di dalam suatu siklus kekayaan intelektual Yang pertama itu bicaranya perlindungan dulu Ya, apa yang kita lindungi? Ya, objeknya Objek kekayaan intelektual yang kita punya Nah, yang selanjutnya setelah kita lindungi kita lakukan komersialisasi Kita perdagangkan Ya, setelah komersialisasi pada saat memperdagangkannya ya kekayaan intelektual Ternyata ada misalnya yang menggunakan tanpa izin Nah, itu kita lakukan penegakan hukum Tiga hal ini semua lini orang hukum ada Tiga hal ini juga dikuasai oleh konsultan ya Pengacara juga sekarang ada khusus pengacara kekayaan intelektual Oke, kita masuk ya ke perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif digital ya Ini bisa dibaca aja ya Apa namanya kurikulum PT-nya ya Jabatan saya dengan Ibu Lusda Ini Ibu Lusda juga alumni UNAN Beliau adalah pimpinan kantor Saya dengan Ibu Lusda membangun kantor Yang kita namakan kantor hukum Lusda Sunarti Rainsmark Nah, ini bisa dibaca Nah, ini adalah dua perjanjian internasional ya Paris Convention sama Brand Convention Brand Convention itu berkaitan dengan hak cita Paris Convention berkaitan dengan hak kekayaan industrial Hak kekayaan industrial itu apa aja nanti kita akan bahas ya Ada merek, ada patent, ada desain industri, rahasia dagang Desain terletak, sirkuit terpadu Oke, kita bicara haki Apa sih haki ya Orang bilangnya haki atau sekarang sudah kekayaan intelektual KI ya Haki itu adalah hak eksklusif Hak eksklusif ya Yang timbul dari hasil olah pikir kita Ya, hasil olah pikir kita Yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia Nah, apakah Pertanyaannya, apakah ide masuk dengan haki enggak? Ide bisa dilindungi enggak? Bisa Hah? Bisa Konsep bisa dilindungi enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak Belum ya Ini kan disini adalah yang menghasilkan suatu produk Jadi harus dalam bentuk karya Kalau hanya ide saja, konsep saja itu tidak bisa dilindungi hakinya Jadi harus dia dalam bentuk karya Contoh seperti apa nih? Kalau kalian lihat yang di ujung ini kan ada range mag kan? Ini range mag ya Di ujung ya Nah, itu adalah karyanya Apa itu? Merek Tanda pengenalnya Ya Jadi harus diwujudkan dalam suatu karya Kalau pikir kreatifitas kita Kemudian menghasilkan suatu karya Kalian baca buku Kemudian kalian dikasih tugas Bikin artikel Bikin jurnal Jadi karya Ya kan Karya artikel Tapi kalau dalam bentuk-bentuk ide Oh saya mau bikin judul ini lah Saya mau bikin judul ini Nah itu belum bisa Dilindungi hakinya Karena belum dalam bentuk karya Belum diwujudkan dalam suatu karya Jadi dia harus diwujudkan dalam suatu karya Jadi kalau ada orang yang co-blend Oh itu kan ide saya diambil Oh itu konsep saya diambil Itu nggak bisa Dituntut ya Jadi kalau punya ide Punya konsep simpan aja dulu Wujudkan Ya kan Lindungi Baru dipublikasi Begitu ya Jadi ide konsep tidak bisa dilindungi Tapi karyanya Oke Nah ini dia tiga aspek kekayaan intelektual ya Jadi harus ada perlindungan dulu Ya Kemudian kita komersialisasikan Setelah itu kita lakukan penegakan Nah yang terjadi saat ini Yang paling banyak terjadi Khususnya pelaku usaha Domestik ya Kita ya lokal ya Itu Komersialisasi dulu Kemudian mendapatkan somasi Mendapatkan tuntutan Baru dilakukan perlindungan Ya kan Tapi dia dalam posisi sudah mendapat serangan Apa itu Penegakan hukum Somasi dari pihak lain Yang bisa saja pihak lain sudah melindungi lebih dulu Begitu ya Apakah itu dia patentnya Cita Ataupun Mereknya Nah Ingat ya Ini kan Dia produk dari luar Jadi yang mendaftarkan Ataupun yang melakukan perlindungan tekaan intelektual Tidak hanya Indonesia Tidak hanya pelaku Usaha Indonesia Tapi juga dari luar negeri Yang ingin Melakukan Perdagangan Indonesia Itu dia juga Bisa Mendaftarkan Atau melindungi tekaan intelektualnya Artinya Pesai-pesai pelaku usaha Indonesia Itu adalah Internasional Begitu Jadi kalau misalnya Tidak ikut dalam Apa namanya Perlindungan Terhadap kekain intelektualnya Maka akan Berdampak Pasti ujungnya adalah Penurunan pendapatan Bahkan bisa Tutup Ya Bahkan bisa tutup Ya Belum lagi bicara Dia dituntut Ya Sekian triliun Sekian miliar Begitu Nah Jadi itu pentingnya Isu tentang Kekayaan intelektual Oke Nah Haki Haki ini sebagai Aset intangible Ya Sebagai aset intangible Apa itu aset intangible Ada yang tahu gak Aset tidak berwujud Ya Jadi Di dalam Pasal 49 49 kahupah perdata itu Ada disebutkan tentang Kebendaan Ya Kebendaan Tiap-tiap barang Dan tiap-tiap hak Yang dapat dikuasai oleh Hak milik Ya Barang itu Merujuk pada Benda Merujud Ya Seperti mobil Rumah Ya Kalau hak Itu Dia merujuk pada Benda Tidak berwujud Apa itu Hak eksklusif Ya Jadi yang kita Mintakan perlindungan Itu adalah hak eksklusif Apa itu hak eksklusif Hak untuk Menggunakan kekayaan Intelektual kita Ya Atau hak untuk Menizinkan orang lain Menggunakan Kekayaan Intelektual kita Contohnya misalnya Lisensi Ya Kita kasih izin Atau melarang Pihak lain Menggunakan kekayaan Intelektual kita Ya Jadi yang dijadikan aset Adalah hak kekayaan Intelektual Hak kekayaan Intelektual apa Tergantung objeknya Apa Ya Kalau dia objeknya Merupakan tanda pengenal Suatu barang Berarti objeknya adalah Merek Dagang Ya Seperti Reshma Itu merek dagang Salah satu insan Yang dituntut Atau bahkan Lahir Sebagai Seseorang yang Penuh kreativitas Nah Untuk itu Ya Di dalam Kreativitas itu Sangat banyak sekali Kekayaan Intelektualnya Ya Sangat banyak sekali Kekayaan Intelektualnya Nah Di pertemuan ini Kelebihan dari ini adalah Sajana fakultas hukum Apa ya Sajana hukum nantinya Insya Allah Ya Untuk itu Sewaktu Sajana hukum Mengetahui Mengenali Tentang kekayaan Intelektual Ya Akan Banyak sekali Manfaatnya Seperti apa Ya Kenapa Saya mencoba Menyodotkan Dua Video ini Nah Tentu bertanya ya Kenapa Mesti dua ya Apakah itu Saya itu Real army Ya kan Harus Menontonkan dua Atau bagaimana Ya Ada yang tahu Jawabannya Ada yang tahu Kenapa harus dua Saya perlihatkan Dua video Windy tahu Musik video Hah Musik videonya Dengan Yang ditampilkan Secara langsung Nah Jadi Jadi di dalam Kekayaan Intelektual Itu Ya Yang akan Selalu Di Pertama Harus dikenali Adalah Apa itu Karyanya Ini Hal terpenting Hal terpenting Suatu kita Berbicara Tentang Kekayaan Intelektual Harus tahu dulu Bentuknya Apa Nah Kalau tadi Bu Reni sudah Menyampaikan Jenisnya Banyak Penting Untuk mengetahui Jenisnya Bentuknya Karena Kalau tidak Mengetahui Ya Nanti Salah kamar Oke Nah Jadi Nadia Itu benar Kenapa Saya sajikan dua video Karena Ini adalah dua karya yang berbeda Oke Dua karya yang berbeda Ya Dan Juga memiliki kesamaan Nah Karena apa Di dalam haki Atau di dalam satu karya Atau satu produk Bisa memiliki beberapa haki Ya Bisa memiliki beberapa haki Dan bahkan Di hat cipta Kayak seperti ini Bisa memiliki beberapa jenis ciptaan Ada yang bisa menyebutkan Apa aja jenis ciptaan Di dalam dua video ini Oke Oke Apa lagi Oke Apa lagi Jadi kalau Teman-teman bicara Digital kreatif Ingat Harus lihat Mana produknya Ya Di dalam video ini jelas Ada beberapa Jenis ciptaan Ya Kalau Liriknya Itu jenisnya ya Seni musik Lagu Denun teks Ya Nah dia sudah ada Di Nomenklatur kan ya Kalau video klip itu Masuk Karya audiovisual Namanya Ya Live performance itu Masuk seni pertunjukan Oke Nah Seni pertunjukan Ada lagi Kalau live performancenya Ada karya siaran Karya siaran media televisi Dan film Itulah yang lagi Nah Ada juga Skenario video klip Itu masuk kepada Karya tulis naskah Karya sinematografi Banyak ya Terus Ada orang bilang akan begini Dah Jadi saya harus catatkan Semuanya nantinya Ya kan Nanti pertanyaannya ada Begitu Tentu Kalau kita Berbicara Ingin Bicara Pendapatannya Aspek Komersialisasinya Tentu ya Satu-satu ya Mengetahui Jenis dan Bentuknya Karena Sewaktu Kita Tidak Mengetahui Jenis dan Bentuknya Nanti Kita Salah Dalam Penerapan Hukumnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton